Intro Melihat ada seorang wanita tua tinggal di rumah yang tidak layak huni, sebuah komunitas di Kabupaten Pemalang melakukan aksi bedah rumah. Untuk biaya renovasi rumah, para anggota melakukan patungan dibantu sejumlah warga. Puluhan anggota komunitas silaturahmi online warga KJN atau SOAN, Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, membongkar rumah yang tidak layak huni. Mereka merenovasi rumah milik Mbah Sagem yang kondisi awalnya memprihartinkan. Beruntung warga sekitar rumah Mbah Sagem membantu komunitas SOAN dengan tidak dipungut bayaran. Rumah nenek ini awalnya bertembuk bambu apabila hujan, bocor dan hanya tinggal seorang diri. Mbah Sagem mengaku senang dengan pembongkaran rumahnya oleh para anggota SOAN. Mereka juga menjamin makan setiap harinya karena biasanya hanya mengandalkan bantuan para tetangga. Sementara pihak RT mengaku Mbah Sagem sudah mendapatkan bantuan Rp600.000 per bulan dari pemerintah. Namun bantuan tersebut baru datang setelah pandemi COVID-19. Mbah Sagem mengaku aksinya ini disadari rasa kepedulian dengan sesama terutama untuk Mbah Sagem. Sejak Ramadan lalu pihaknya sudah melakukan donasi dan dibantu sejumlah dermawan hingga terkumpul uang untuk membangun kembali rumah tidak layak huni itu. Perizinan melalui pihak desa dan dari Pemdes sendiri juga ikut membantu dalam antrian membantu pergerakan pemuda yang tergabung dalam wadah SOAN. Ini berarti program pertama ya untuk SOAN? Kalau program sebenarnya sudah banyak, program SOAN itu banyak. Cuman boleh dikatakan untuk bedah rumah ini yang pertama. Berharap dengan adanya aksi pembangunan rumah tidak layak huni Mbah Sagem bisa hidup lebih layak di tengah masyarakat. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang Mengisi waktu luang bisa dilakukan dengan menjalankan hobi positif kita, misal bermain bola atau hobi lainnya. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak diperbolehkan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun kali ini kita akan melihat komunitas mobil remote control yang tetap bermain meski di masa pandemi COVID-19 untuk mengusir kejenuhan. Seperti apa seruannya? Berikut liputannya. Berbagai alternatif lain bisa menjadi pilihan seperti mobil remote control atau RC. Pasti bagi kalian, para cowok sudah mengenalnya sejak kecil. Mungkin mainan ini bisa menjadi alternatif mengisi kejenuhan selama di rumah. Mobil RC sendiri ada berbagai jenis dan ukuran. Dan kini, kebanyakan yang bermain merupakan pria dewasa yang sudah memiliki anak dan istri. Seperti sejumlah penikmat RC Mini Adventure di kota Lumpia ini. Mereka berkumpul setiap weekend untuk saling berbagi pengetahuan seputar Mini RC ini. Selain itu, dengan ukuran yang kecil Mini RC Adventure ini mudah dibawa kemana saja. Dan yang tak kalah penting, harganya terjangkau. Karena awalnya memang suka miniatur sih. Kebetulan pas kita bikin penampuni dari kayu, saya lihat referensi dari redback-nya luar negeri itu ada sih. Mini RC main kolaborasi sama kayu. Usa miniatur jembatan dan lain sebagainya, ornamen-ornamennya ada. Mini RC Adventure ini juga bisa dikombinasikan miniatur lainnya. Sehingga bisa lebih menarik. Dia berharap ke depan para pemain RC Adventure bisa lebih kreatif menuangkan ide-idenya. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang melirik mainan penggerak jarak jauh ini. Ya baik sampai di sini, Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan. Tetap di rumah untuk sastikan rangkaian program berita di Kompas TV Independent Terpercaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.